Pelanggaran keselamatan berlalu lintas masih saja ditemukan petugas, baik tidak menggunakan helm atau yang paling sering melanggar rambu lalu lintas. Karena itu Kapolda Kalbar, Irjenpol Surian Bodo Asmoro mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk patuh aturan lalu lintas. Kapolda pun menyambut baik salah satu pengendara yang berhak mendapat satu buah sepeda motor dalam event pencarian pahlawan lalu lintas. Dirinya berharap semakin banyak pahlawan lalu lintas yang lahir dengan kesadaran diri taat berlalu lintas. Sementara Nadira Azhahra, pengendara peraih gelar pahlawan berlalu lintas mengatakan tak menyangka mendapat hadiah tersebut. Namun dirinya berniat menjual sepeda motor tersebut dan membagi dengan rambu.